Namu sayangan di budaya, namu budaya Perkenalkan, nama saya Yulia Sri Utami, asal dari Boya Lali Saudara-saudari sedama yang berbahagia, perkenalkanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan cerita Jataka yang berjudul Boja Jania Jataka Pada suatu ketika, Brahmadatta memerintah di kota Benares dan bodhisatta terlahir sebagai seekor kuda sindu keturunan murni Ia merupakan kuda utama kerajaan yang digelilingi oleh kemegahan dan kebesaran Makanannya berupa beras usia 3 tahun yang sangat halus dan disajikan dalam mangkuk emas yang bernilai uang 100 ribu keping Dengan diberi wawangian dengan 4 keharuman yang berbeda Tirai merah tua tergantung di sekeliling dinding istalnya Sementara di atas istal itu terdapat sebuah langit-langit yang bertaburkan bintang-bintang emas Dindingnya dihiasi dengan rangkaian dan utayaan bunga yang wangi Dan sebuah lampu dengan minyak yang beraroma selalu menyala di sana Waktu itu, semua raja di sekitar Benares menginginkan kerajaan Benares Sekali waktu, tujuh raja mengepung Benares dan mengirimkan sebuah pernyataan perang kepada raja yang berbunyi Serahkan kerajaanmu kepada kami atau kita akan bertempur Raja mengumpulkan semua menterinya dan memaparkan masalah yang terjadi di hadapan mereka semua Dan menanyakan apa yang harus dilakukan Mereka menjawab Anda tidak boleh keluar untuk berperang sendiri pada tahap pertama paduka Pertama-tama kirim beberapa kesatria terlebih dahulu untuk bertempur dengan mereka Selanjutnya, jika mereka kalah, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan Raja meminta kesatria menghadapnya dan berkata Dapat kau menghadapi ketujuh raja itu kesatriaku Kesatria itu menjawab Berikan kuda utamamu yang agung itu kepadaku Maka bukan hanya tujuh raja saja yang akan saya hadapi Tetapi semua raja yang ada di India Kesatriaku, bawalah kuda utamaku maupun kuda lain yang engkau sukai Dan pergilah bertempur Baiklah raja yang penuh kuasa Jawab kesatria Dengan sebuah busur, ia turun dari latai atas istana Kemudian mengeluarkan kuda utama yang agung itu dan menyerungkan baju kuda padanya Serta melengkapinya dengan dirinya sendiri secara menyeluruh dan mempersiapkan pedangnya Dengan menunggang kuda yang agung itu Ia keluar dari gerbang kota dengan cepat Sehingga ia mengalahkan kubu pertama Serta menangkap seorang raja hidup-hidup Dengan membawanya sebagai tawanan di bawah penjagaan pasukannya Kemudian ia kembali ke medan perang Dengan mengalahkan kubu kedua dan ketiga Hingga ia mampu menangkap lima raja hidup-hidup Dan ia baru saja mengalahkan kubu ke-6 dan menawan raja ke-6 Saat kuda perangnya itu mendapatkan sebuah luka yang terus-menerus mengucurkan darah Dan membuat hewan yang agung itu menderita kesakitan yang hebat Mengetahui kudanya telah terluka Maka kasatria itu membaringkan di gerbang istana Kemudian melepaskan buju kudanya Dan mempersiapkan perlengkapan untuk kuda yang lain Sewaktu bodhisatta sedang berterbaring dan membuka matanya Maka ia dapat melihat apa yang dilakukan oleh kasatria itu Dalam pikirannya Penunggangku sedang mempersiapkan kuda lain Tetapi kuda itu tidak akan mampu mengalahkan kubu ke-7 dan menangkap raja ke-7 Ia akan menghilangkan semua yang telah saya perjuangkan Kasatria yang tak tertandingi ini akan dibunuh dan raja akan jatuh ke tangan musuhnya Hanya saya sendiri yang dapat mengalahkan kubu ke-7 dan menangkap raja ke-7 Saya tidak akan melepaskan apa yang telah saya kerjakan Dan berikan saya waktu agar kaki saya siap untuk berdiri dan pakaikanlah kembali buju kuda itu kepada saya Setelah mengucapkan kata-kata tersebut Kasatria mengulangi syair ini Meskipun dalam keadaan lemah dan tertusuk anak panah Saya terbaring Masih belum ada kuda yang dapat menandingi kuda perang ini Maka pakaikanlah pakaian buju kuda padaku Bukan pada kuda lain Wahai penunggang kuda Kasatria itu menunggu bersata kembali sampai berdiri Dan membalut lukanya Dan melengkapinya dengan perlindungan Dengan menunggang kuda perang yang Maka ia mengalahkan kubu ke-7 Dan membawa pulang raja ke-7 hidup-hidup Kemudian diserahkan dalam penjagaan pasukannya Mereka membawa berisata ke gerbang kerajaan Dan raja sendiri keluar untuk melihatnya Makhluk yang agung itu berkata kepada raja Raja yang baik, jangan bunuh ke-7 raja ini Ikatlah mereka dengan sumpah Dan biarkan mereka pergi Biarkan kesatria itu mendapatkan penghargaan Dari apa yang telah kami berdua lakukan Karena rasanya tidak benar Jika seorang berjuang yang telah mempersembahkan 7 orang raja sebagai tahanan Diperlakukan dan buruk Raja yang baik, lakukanlah perbuatan baik Jagalah sila dan pimpinlah kerajaanmu dengan penuh kebaikan dan keadilan Setelah bodhisatta memberikan nasihat kepada raja Mereka melepaskan beju kuda Namun saat mereka sedang melepaskan beju satu persatu Maka ia meninggal dunia Raja menguburkannya dengan penuh hormat Dan mengandunggerahkan penghargaan kepada kesatria Dengan mengirim ketujuh raja itu pulang setelah mereka bersumpah Untuk tidak akan bertempur dan melawannya lagi Dan raja memimpin kerajaan dengan penuh kebaikan dan keadilan Setelah meninggal Ia terlahir di alam baik ia sesuai dengan hasil perbuatannya Dari cerita di atas Dapat kita simpulkan bahwa Ia yang bijaksana Tekun dalam melakukan kebaikan Tidak menyerah saat berada di antara musuhnya Dan berada dalam keadaan terluka Maka dapat memperoleh keberhasilan Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf atas perhatian Saya ucapkan terima kasih Akhir kata dari saya Namo sayang Adi Budaya Namo Budaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton